Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa dengan tutorial kimia bersama URIB.info Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal Soal ke 6 dari terapan hukum 1 Faraday Soalnya adalah sebagai berikut Dalam elektrolisis larutan LSO4 dengan elektrode inet Dihasilkan 448 ml gas di anoda pada keadaan STP Dan di kathode dihasilkan 2,56 gram endapan logam L Di soal ini ditanya berapakah AR dari logam L tersebut Pertama kita bisa lakukan analisis spesi ya Di dalam larutan ini Larutannya adalah LSO4 Berarti kation dari L ini bisa mengalami reduksi Menghasilkan logam yang mengendap di permukaan kathode Sebelumnya kita lakukan analisis spesi dulu ya Ini kalau ada LSO4 Ini sudah pasti kalau terurai Ini akan menghasilkan Yang pertama yang paling kita tahu adalah ini SO4 2 minus Nah kalau begitu Lnya ini bermuatan 2 plus Sehingga dia netral kan Selanjutnya melihat manakah yang mengalami reaksi Kalau sudah terbiasa menyelesaikan soal SO4 ini adalah anion Anion yang tidak mungkin mengalami oksidasi Berarti yang mengalami oksidasi adalah air Jadi ini kalau kita tuliskan di sini Air akan mengalami oksidasi Kita tuliskan simbolnya di situ Air kalau mengalami oksidasi Ini akan menghasilkan selalu gas O2 Ditambah Karena suasananya pasti asam ini H plus Ini dapat dari sini ya Nyesuaikan jumlah O Sehingga H2O dikalikan 2 Kemudian hidrogennya kita kalikan 4 Dan di sini akan melepaskan elektron sebanyak 4 pula Untuk menetralkan ini Berikutnya adalah direduksinya Direduksi kation 2 plus Mengalami reduksi Tadi sudah dikatakan mengendap dia Dinyatakan ada L yang dihasilkan Ini 2 elektron Nah ini kalau kita lakukan penyesuaian jumlah elektron yang dilepas dan yang diterima Maka yang di bawah ini harus kita kalikan 2 Sehingga elektronnya sama-sama menjadi 4 Ini kita kalikan 2 Sehingga nanti kalau dikalikan 2 Ini kan berarti seperti ini Menjadi 4 Menjadi 2 Kemudian secara stokometri Kemudian kita bisa lakukan penjumlahan Ruas kiri dengan ruas kiri Ruas kanan dengan ruas kanan Ini sudah netral ya Kalau kita jumlahkan hasilnya seperti itu Sehingga hasil akhirnya adalah 2H2O ditambah 2L2 plus Menghasilkan gas O2 plus 4H plus ditambah 2L Nah dari sini kita tahu perbandingan koefisien antara O2 dengan L Yang dijadikan clue di dalam soal ini Untuk oksigen banding L Perbandingan jumlah molnya Oksigennya 1 Lnya 2 Ini kita lihat dari koefisiennya sini Dengan demikian secara stokometri Kita bisa tuliskan Perbandingan yang seperti itu Boleh dituliskan NO2 sama dengan Setengah dari NL Atau bisa juga kita tuliskan NL sama dengan 2 kali daripada NO2 N itu jumlah mol ya Dari bahasan ini kita boleh ngambil Pernyataan yang pertama ini Pernyataan gas yang dihasilkan itu adalah 448 ml Kalau kita konversi ke liter Hasilnya kan Ini menjadi 0,448 liter Nah dari situ Karena pada keadaan STP Kita tahu pada keadaan STP Ada yang namanya volume molar Sehingga kita dapatkan N untuk O2 Jumlah mol untuk oksigen Itu sama dengan volume oksigen Dibagi volume molar Jadi kita dapatkan 0,448 liter Dibagi dengan Sehingga kalau kita tuliskan Kita perlu hasil 0,02 mol Kita dapatkan Jumlah oksigennya adalah 0,02 mol Jadi setelah kita dapatkan N oksigen sama dengan 0,02 mol Maka kita sudah bisa menghitung N dari L N dari L Itu sama dengan 2 kali dari N O2 Yaitu 2 kali 0,02 mol Sehingga hasilnya adalah 0,04 mol Punyanya siapa ini? Punyanya L Jadi logam L diketahui Sama dengan segitu Nah sekarang Nah sekarang 0,04 mol L itu setara dengan Masanya L sendiri Yaitu 2,56 Jadi N yang didapatkan ini Itu identik dengan Jumlah masa L Sebanyak 2,56 gram Selanjutnya Selanjutnya kita akan Menentukan Masa molarnya Masa molar Ingat Rumusan yang kita punya Jumlah mol Itu sama dengan Masa dibagi dengan Masa molar Sehingga kalau kita Tuliskan Masa molar Sama dengan Masa dibagi Jumlah mol Dari suatu zat Nah untuk Kasus soal ini Kita bisa menuliskan Masa molar dari L Itu sama dengan Masanya L Yang dihasilkan tadi 2,56 gram Kita bagi dengan Jumlah mol Dari hasil Elektrolisisnya Yaitu 0,04 mol Kita peroleh Angka 64 gram Per mol Ini adalah Masa molar Untuk L Nilai masa molar itu Sama dengan Ar dari L Sehingga kita bisa Tuliskan disini Jadi Ar dari L 64 Jadi kalau Masa molar punya Satuan Ar tidak pakai Satuan Oke cukup Sekian pembahasan Soal nomor 6 Sampai jumpa pada Pembahasan soal nomor berikutnya Terima kasih sudah menyimak Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh